Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara. Hanya gara-gara tidak senang sepeda motornya dipinjam terlalu lama, seorang pria di Palembang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka memar di kepala. Korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes, Palembang. Lapor melaporkan terlapor berinisial AR karena sudah tidak tahan, kerap dianiaya oleh terlapor. Korban menyebut peristiwa berawal ketika adik kandung pelaku meminjam sepeda motor miliknya melalui korban saat terlapor sedang tidur. Tidak lama kemudian terlapor bangun dari tidur dan menanyakan sepeda motornya pada korban. Pelaku yang diduga kesal pada korban karena meminjamkan sepeda motor pada adik pelaku kemudian langsung menganiaya korban dengan cara menginjab dan memukul kepala korban. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian kepala. Sekarang ini kita sudah datang lagi mak ya? Sudah sering dipukul ini mak? Kalau yang pukul ini baru inilah. Tapi kalau bentak-bentak itu lah. Sering kan? Memang.